Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menegaskan bahwa partainya sudah lama memutuskan nama calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa nama itu sudah diputuskan dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar beberapa tahun lalu. Hal itu disampaikan Erlangga saat dimintai tanggapan soal keputusan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mendukung pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Diketahui, Munas Golkar 2019 memutuskan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Keputusan Munas itu diperkuat kembali dalam Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Golkar pada tahun 2021 yang mendukung Erlangga maju sebagai capres. Sementara itu, saat ini Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Amanat Nasional atau PAN berada dalam satu koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Erlangga mengatakan bahwa koalisi itu tidak bubar pasca keputusan P3 mendukung Ganjar. Sebab, KIB akan melakukan pertemuan pada Kamis malam ini. Menurut Erlangga, tidak ada unsur partai di luar KIB yang akan ikut dalam pertemuan tersebut. Di sisi lain, Erlangga belakangan sempat disebut cocok untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang akan maju sebagai capres. Menanggapi hal itu, Erlangga mengatakan bahwa sejauh ini hubungan Golkar dengan Gerindra baik-baik saja dan akan ada pertemuan lanjutan. Terima kasih telah menonton!